Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Di video kali ini kita mau mereview power amplifier JK Acoustic JAP13 Ini adalah power kelas medium untuk JK ini ya Karena ini hanya 2x1300W per 8 ohmnya Berarti ini power hanya dipakai untuk 15 in saja Atau bisa dipakai buat 18 in Cuman terbatas ya Kalau mau 22 berarti speaker yang wattnya kecil ya Katakan yang watt 750 Atau wattnya 600 watt untuk 18 in Ada untuk merek merek yang lama ya Kayak black speeder atau audac kayak gitu Ada watt kecil untuk speaker nya Kita harus melihat indikatornya ini Kalau misalkan dipakai power ini Jadi indikator clip harus diperhatikan Sinyal harus diperhatikan Protect harus diperhatikan Karena power kelas H ini Sensitive sekali untuk slipnya ya Lampu sinyal gak boleh nyala terus menerus Dan clip harus nyalanya sebentar-sebentar saja ya Atau bahkan sebisa mungkin slipnya jangan sampai nyala Oke ini adalah tampilan bagian dalamnya ya Transistor finalnya menggunakan MGL Nah kita tahu sendiri kalau MGL ini termasuk high product ya Lumayan mahal untuk harganya MGL 7 set untuk MGL nya di channel kiri dan channel kanannya 7 Nah ini high protect ya Kalau untuk brosurnya Power JK ini Semua power JK rata-rata High protect sih Jadi aman Dikongseletkan speaker nya Gak masalah ya Jadi semua protect nya Bekerja dengan bagus Ini LGO nya 22.000 mikro farad Dan 85 volt ya Nah kita tahu sendiri Kita tahu semua Kalau kelas H itu Mainnya ada Ada double tap nya Ada Tegangan yang berbeda-beda Automatic stepper Seperti itu LGO nya ada 12345678 Namun bukan 10100 volt Namun bukan 10100 volt Tapi 22.085 volt Banyak sekali dan besar sekali ya Nah ini untuk menghindari Suara rusak atau suara pecah Gebrok pada saat performa maksimal Oke ini bagian panel belakangnya Disini ada Limiter Limiter kita on kan Jadi biar fungsi limiternya Normal atau Berfungsi limiternya Terus High pass nya Di off Terus Sensitivity nya Dipasang 0,77 volt Nah ini ada Operation mode nya Kita mainkan pada stereo Ini ya Kita stereo kan Low pass nya Kita off Karena kalau misalkan Kita nyalakan Berarti Dia hanya mengeluarkan Frekuensi low Sub saja Jadi low pass nya Kita off kan Nah untuk grounding nya Kita on kan disini Ini adalah Settingan dari Panel belakangnya Seperti ini ya Oke bagaimana suaranya Langsung saja ya Kita coba ya Kita tes Mantepnya Seperti apa Dukung terus Channel cahaya teknik elektronik Murah Boyolali Yang belum subscribe Langsung di subscribe sekarang ya Di subscribe sekarang Tolong 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 Oke Di like ya tulur Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton